Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Desember 2023 Bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo Selamat mendengarkan Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Hari ini gereja memulai memasuki masa Adventus Dan bacaan-bacaan kudus yang mau kita renungkan pada kesempatan ini Mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam Memaknai masa Adventus, masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Perbunungan kita hari ini diambil dari Injil Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37 Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba Ibaratnya seperti seseorang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing sesuai dengan tugasnya Dan memerintahkan supaya menunggu pintu Berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila mana Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Hal ini kukatakan supaya Kalau ia tiba-tiba datang Jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara Dan Saudari Yang terkasih Hari ini kita memasuki Minggu Advent Yang pertama Gereja memandang betapa pentingnya Peristiwa Kelahiran Yesus sebagai Satu Perayaan iman Sehingga penting pula Mempersiapkan diri Untuk Merayakannya Masa Advent Yang diadakan Sejak abad Ke-6 Itu merupakan Masa persiapan khusus Untuk menyambut Kedatangan Tuhan Kata Advent sendiri Berasal dari Bahasa Latin Adventus Yang artinya Kedatangan Kristus memang telah datang ke dunia Dan Akan datang kembali Di akhir jaman Namun ia tidak pernah Meninggalkan gerejanya Ia selalu hadir Di tengah-tengah umatnya Karena itu Makna Masa Advent Sebenarnya Mencakup Tiga hal Yang pertama Peringatan Akan kedatangan Kristus yang pertama Kedua Perayaan akan Kadirannya Di tengah gereja Setiap saat Dan yang ketiga Penantian akan Kedatangannya kembali Di akhir jaman Maka dengan kata lain Advent Harus dimaknai Dalam arti Yang penuh Yaitu Dulu Sekarang Dan Waktu Yang akan datang Bapak ibu Sudara dan Sudari yang terkasih Bacaan Injil hari ini Memuat Dua perumpaman Yesus Mengenai Kebasepadaan Yang oleh Markus Diringkas Dan disatukan Yang pertama Terdapat Di dalam Injil Markus Bab 13 Ayat 34 Dikatakan Demikian Keadaannya Sama Seperti Orang yang Mepergian Yang meninggalkan Rumahnya Dan menyerahkan Tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing Dengan tugasnya Dan Memerintahkan Supaya Penjaga Pintu Tetap Berjaga-jaga Maka Inti Dari Perikop ini Adalah Terletak Kepada Kesetian Perumpaman Yang kedua Tersirat Di dalam Markus Bab 13 Ayat 35 Maka Berjaga-jagalah Sebab Kamu tidak tahu Kapan Tuhan rumah itu Pulang Menjelang malam Atau Tengah malam Atau Larut malam Atau Pagi-pagi Buda Disini Yang ditonjolkan Adalah Sikap Waspada Bapak Bapak Saudara Dan Saudari Yang terkasih Kalau Dikaitkan Dengan Masa Advent Injil Hari Ini Mengandung Pesan Agar Kita Tetap Waspada Selalu Siap Sedia Dan Berani Mengembangkan Apa saja Yang Sudah Dianugerahkan Tuhan Kepada Kita Dalam Perutamaan Pertama Markus 13 Ayat 34 Disebutkan Bahwa Tuhan Itu Meninggalkan Rumah Dan Mempercayakan Miliknya Kepada Para Hambanya Masing-masing Mendapat Kepercayaan Sesuai Dengan Kemampuan Dan Diharapkan Supaya Mereka Mengembangkan Apa yang Sudah Dipercayakan Tuhannya Kepada Mereka Dan Mereka Yang Berhasil Mengembangkan Apa Dipercayakan Tuhan Itu Dijadikan Sebagai Orang-orang Merdeka Mereka Bukan Lagi Hamba Dan Mereka Boleh Tetap Tinggal Di rumah Tuhannya Itu Dan Sama Halnya Dengan Perumpaman Yang Kedua Di Dalam Markus 13 Ayat 35 Hamba Hamba Yang Didapati Berjaga Pada Satuannya Tiba Akan Dilayani Oleh Tuhannya Untuk Menikmati Berkat Yang Dibawa Dari Pesta Tadi Pesta Yang Dihadiri Oleh Tuhannya Itu Mereka Tidak Lagi Diperlakukan Sebagai Hamba Tetapi Setara Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Mereka Menjadi Bagian Dari Keluarga Tuhannya Itu Masa Masa Merupakan Kesempatan Untuk Menantikan Tuhan Dengan Sikap Yang Selalu Siap Sedia Terus Waspada Dan Mengembangkan Apa Saja Yang Sudah Dianugerahkan Tuhan Kepada Kita Masing-masing Mari Bapak Ibu Kita Memasuki Masa Adventus Masa Penuh Berkat Ini Dengan Mempersiapkan Diri Supaya Kita Boleh Menerima Yesus Dengan Hati Yang Penuh Dengan Suka Cita Hati Yang Terus Dirahmati Dan Diberkati Oleh Tuhan Sendiri Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Sahabat Fresh Juice Kita Baru Saja Mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Desember 2023 Terima Kasih Kepada Romo Agustinus Hutrin Untuk Renungannya Pada Hari Ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Minis 9 10 90 Men Men Vil